Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngasih first impression sekaligus review dan tutorial Jadi produk yang bakalan aku bahas di video ini tuh adalah Wardah Instaperfect Aku udah beli beberapa produknya, cuman aku gak beli blush on, eyeliner sama eyeshadow Kalo blush on aku gak beli karena emang aku kurang sukanya bentuknya stick Daripada aku beli terus mubazir gak kepake jadi aku skip Untuk eyelinernya aku sengaja gak beli karena emang aku jarang pake eyeliner Udah gitu, eyeliner favorit aku juga dari Wardah Jadi kalo misalkan di video ini aku mau pake eyeliner, aku bakal pake eyeliner Wardah yang I export aja Kalo eyeshadownya aku mau beli tapi lagi kosong waktu kemarin Jadi kayaknya untuk eyeshadownya Wardah yang Instaperfect ini bakalan aku buat video terpisah Jadi sekarang aku mau langsung bahas packagingnya aja Packagingnya itu cantik banget Jadi kalo misalkan kalian anak packaging, kalian pasti bakal suka banget sama packaging Wardah yang ini Nah sekarang aku mau kasih tau harga-harga produk yang aku beli Jadi untuk cushionnya itu harganya Rp. 175.000 Untuk powdernya itu Rp. 114.000 Untuk primernya Rp. 71.500 Dan untuk concealernya itu harganya Rp. 100.000 Terus untuk lipsticknya Rp. 89.000 Dan untuk pensil alisnya itu Rp. 80.000 Ini tuh kebilang produk premiumnya Wardah Tapi harganya masih terjangkau dan masuk akal Dan dengan packagingnya sebagus itu udah kayak produk-produk high-end Kayaknya emang patut dicoba Makanya sekarang aku mau coba makeupan karena kebetulan aku sekarang mau pergi Jadi yang pertama aku mau pake primernya dulu Ini itu Wardah Instaperfect Perfection Skin Primer Dia ringan, membantu menyamarkan pori-pori kulitmu Jadikan kulit halus seketika di setiap gerakmu Katanya kayak gitu Jadi ini kita langsung buka aja Bentukannya kayak gini Dan ini isinya 20 ml Terus katanya disini ada tulisan non-comedogenic Jadi dia tidak akan menimbulkan komedo Nah ini teksturnya warnanya cream gitu Dia kayak silikon base Yang langsung halus gitu Kita coba aja Nah pori-pori aku tuh gede banget di area-area sini Jadi sekarang kita coba isi pake primernya Karena katanya dia itu menyamarkan pori-pori First impression aku suka sama primernya Dia langsung menyamarkan pori Terus bikin muka kayak halus gitu Tapi ini agak-agak lengket Cuman biasanya kalo primernya agak-agak lengket kayak gini Dia bikin makeup jadi tahan lama Nah aku kan mau pergi Jadi nanti abis aku pulang Nyampe rumah Aku bakal review lagi ke kalian Karena disini dia bilang Dapat digunakan tanpa maupun sebelum makeup Untuk kriasan wajah yang lebih tahan lama Jadi kan kayak yang tadi aku bilang Kalo ini tuh agak-agak lengket Dan biasanya kalo yang lengket itu Bikin makeup jadi lebih tahan lama Sekarang kita lanjut ke cushionnya Ini aku punya Wardah Insta Perfect Mineral Light Matte BB Cushion Ini cantik banget sih packagingnya Ya ampun Ini aku pake nomor 13 beige Dalamannya kayak gini Dia bisa buat kaca juga Ada puffnya Dan ini ditutup gitu Jadi higienis Terus di dalemnya ada plastiknya lagi Pokoknya ini tuh higienis Rapi Bagus Canggih Dan mewah Sekarang kita coba aja Dia kan bilangnya Matte kan Jadi cocok banget buat kulit muka aku Karena aku tuh berminyak parah Kita tap-tap Kita pake Dia bilang disini Coal cushionnya itu Smart High Coverage Tapi menurut aku Dia Medium Coverage Karena ini masih ada bekas jerawat aku Tapi gak tau kalo misalkan aku tambahin lagi Ini udah aku tambahin Tapi masih keliatan Kayak harus berkali-kali gitu Untuk dapetin full coverage Tapi ini kalo dipake sehari-hari Enak sih Jadi ini aku udah pake cushionnya Tapi ini aku masih bisa ngeliat Tanda layer aku Jadi menurut aku ini Medium Coverage Dan yang aku rasain Ini tuh agak-agak lengket Karena dia bilang kalo ini itu Perfect Radiant Matte Mungkin Dia matte tapi Tetep Lembab gitu Ini aku punya Matic Contour Brow Jadi ini ada pensil alisnya Diputer gitu Dan udah dapet Spully Brushnya Teksturnya aku suka banget Dia gak lembek Tapi gak keras Jadi pas banget Terus ini aku pake Nomor 02 yang Deep Grey Warnanya cocok banget Buat alis aku yang tebal hitam Jadi dia gak coklat Tapi gak keitaman juga Beneran Deep Grey Terus gampang banget Diaplikasiin Terus pulihnya lembut banget Halus banget Gak bikin jadi sakit Pokoknya aku suka First impression Aku suka sama pensil alisnya Oh iya hampir kelupaan Untung aku belum pake powder Ini disini aku punya Concealer Quick Fix Cover Correct Concealer Aku pake yang 02 Beige Oh gak salah Concealernya tuh ada dua warna Light sama beige Jadi aku pake yang beige Bentukannya kayak gini Dia ada brushnya gitu Terus kayaknya ini diputer Lah kok gak keluar Oh ini keluar 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 Ternyata dia gelap Saudara-saudara Karena ini gelap Jadi aku mau pake Buat nutupin bekas-bekas jerawat aja Kalian bisa liat Ini warna beige-nya itu gelap banget Ini kayaknya bagus buat Nutupin kantong mata yang gelap Karena dia tuh kayak coklat Tapi ada orange-nya gitu Tapi ini nutup sih Buat nutup bekas jerawat Cuman kayaknya warnanya doang Yang kegelapan Sekarang kita lanjut ke powder-nya Ini aku pake nomor 13 juga Ini tuh powder foundation gitu Sumpahnya ini bagus banget Packagingnya kayak enteng Terus enteng tapi gak ringkih gitu Ada kacanya Ada plastiknya Dan ada sponge Wah ini sponge-nya beda dong Dari yang biasanya Ini kayak apa ya Kayak blue-drew-blue-drew Velvet gitu Kayak lucu banget Kalau yang biasa kan kayak Gimana sih sponge biasa gitu kan Kalau ini tuh kayak lebih bagus Lebih empuk gitu Kita langsung pake aja Untuk di area bawah mata Aku mau pake sponge Oke aku semuanya pake sponge aja deh Soalnya sponge-nya enak banget lembut Produk terakhir Aku mau pake lipstick-nya Ini aku pake nomor 03 yang cheek Dia itu katanya Matte Setter Lip Matte Paint Jadi kayaknya Kalau udah dipake Terus udah hilang Tetap nge-stain di bibir gitu Tapi kita liat aja nanti Beneran nge-stain Atau enggak Warnanya kayak gini Kita coba di bibir aja Semua produk wadah insta-perfect Yang aku punya Udah aku pake Sejauh ini aku suka Aku mau benerin makeup-nya dulu sedikit Nanti aku balik lagi Nah ini aku udah selesaiin makeup-nya Aku udah pake blush on highlighter sama mascara Dan sekarang itu jam 8.21 Sekarang aku mau pergi Nanti kalau aku udah nyampe rumah Aku bakal update ke kalian Makeup-nya masih tahan lama apa enggak Masih bagus apa enggak Jadi Sampai ketemu lagi Nah sekarang aku udah di rumah Dan sekarang itu jam 12.26 Tadi aku makeup-an Beresnya itu jam setengah 9 Jadi sekitar 4 jam aku udah makeup-an Dan penampilan makeup-nya kayak gini Kalau diliat-liat dari deket Di area hidung Di area sini Dia udah banyak yang hilang Karena emang hidung aku tuh berminyak banget Terus di bagian dagu juga udah banyak yang hilang Karena emang aku tuh berminyaknya di T-zone Tapi Tapi untuk area luar mukanya ini Dia masih bagus-bagus aja Oh ya tadi tuh aku buru-buru banget Di akhir video yang lagi dandanya itu Jadi aku gak fokus buat ngejelasin lipsticknya Kalian mesti tau Lipsticknya itu sesuai banget sama namanya Dia tuh namanya Matte Satter Lip Matte Paint Jadi Walaupun kita udah makan yang berminyak Kita udah minum Dia tuh bakal nge-stain Bakal ada warna yang nge-stain di bibir Kayak lip tint Jadi walaupun kita udah makan Terus Jadi lipsticknya tuh gak akan berantakan gitu loh Pokoknya sebagus itu Jadi Tadi Waktu pertama diaplikasiin Dia tuh lembab banget Dan yang penting Dia tuh pigmented banget Jadi dia bisa nutup garis bibir aku Yang super gelap Super hitam itu Terus sekali dioles tuh Dia kayak lembab Dia matte Tapi dia gak nge-vakum bibir Dia bener-bener nyaman banget Pokoknya enak banget dipakainya Terus kalo misalkan pertama kali di aplikasiin Dia sebenernya masih transfer Cuman kalo udah beberapa lama dipake Dia tiba-tiba jadi kiss proof Kiss proof yang nyaman banget Dan gak nge-vakum bibir Coba bayangin Itu tuh sebagus itu Dan secanggih itu Ini lipsticknya bener-bener enak banget Ringan Terus dari tadi juga selama aku pake makeup Dari Wardah yang Insta Perfect ini Jadi kayak Nyaman, ringan Gak berasa kita kayak pake makeup Kadang kan kalo kita makeupan full Kayak gitu kan Berasa kayak gak nyaman gitu ya Ini tuh sama sekali kayak Yaudah kayak gak pake makeup Bener-bener Nyaman, ringan, enteng Enak banget dipake sehari-hari Pokoknya dari seluruh makeupnya Aku suka banget Aku suka sama semua produknya Cuman ya itu tadi Kalo ketahanan untuk nahan minyaknya Dia kurang Karena di area T-zone yang berminyak banget itu Ini udah luntur Cuma dalam 4 jam Tapi keseluruhan itu Bagus banget kok menurut aku Apalagi kayak Packaging powdernya Ini sumpah Sleek banget Enak buat dibawa kemana-mana Masukin tes Dia tipis Tapi Gak ringkih Pokoknya bagus Dan packagingnya tuh cantik banget Tapi diantara semuanya Produk yang paling aku suka Lipsticknya Ini gak ngerti lagi sih Secanggih itu lipsticknya Kayak enak banget Gimana sih ini tuh Jauh banget sama Lipstick yang sebelumnya Yang sebelumnya juga enak Tapi dia masih suka Agak-agak kering di bibir Tapi ini tuh Enggak sama sekali Pokoknya sebagus itu Untuk powdernya Aku juga suka banget Dia powder foundation Tapi ringan Dan nge-cover Muka juga Jadi dia coverage-nya tinggi Karena kan emang judulnya Powder foundation Jadi udah pasti coverage-nya tinggi Cuman dia nyaman dipake Untuk concealer-nya aku suka Tapi aku salah beli warna Terus untuk Pencil alisnya Aku juga suka Warnanya pas banget Enak banget Dia aplikasiinnya Spool-nya juga halus banget Pokoknya ini enak banget Untuk primer-nya aku suka Karena dia ngasih efek flawless gitu Tapi kalo untuk Nahan minyak Dia kurang Terus makeup juga gak jadi tahan lama Jadi kayak Hilang gitu Di area yang berminyak Jadi kalo kalian Mau makeup-an yang tahan lama gitu Kalian harus timpa lagi Pake primer yang bikin makeup Lebih awet Dan untuk cushion-nya Aku suka Dia ringan Enak dipake sehari-hari Cuman coverage-nya aja Yang kurang buat aku Mungkin ya Karena aku tuh banyak banget Bekas-bekas jerawatnya Jadi palingan ini Aku pake buat sehari-hari aja Sekian video dari aku Semoga videonya membantu Semoga kalian suka Dan kalo kalian suka Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share video aku Sampai jumpa di video selanjutnya